Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang standar WHO kenapa misi standar WHO? boleh kalau gak sesuai standar WHO? tercuma dong dia gak bunuh yang namanya virus kuman bakteri yang ada di tangan kita pertama-tama kita harus siapin bahan-bahannya bener gak? bahan-bahannya apa aja kita lihat langsung ya yang pertama adalah alkohol 96% karena ini kita butuh yang diatas 70% dimana dia bisa bunuh bakteri virus yang ada di tangan kita jadi alkohol yang dibutuhin adalah 833 ml biasanya aku genep-genepin aja biar gak ribet ya oke jadi 833 ml alkohol ditaruh di gelas kayak gini sebenernya sih pake pake gelas ukur yang buat kue gitu juga boleh sama aja dia gak bakalan meleleh atau gimana tetang aja yang kedua kita butuh kita harus siapin yang namanya glycerol jadi ini glycerol itu nih dia kayak gel gitu sih jadinya cair bukan yang vertigel ya hand sanitizer ini nah jadi fungsinya glycerol ini adalah untuk lembab tangan jadi kalo misalnya ditambahin ini kita bakalan jadi lembab gitu tangannya kalo misal pake alkohol doang tangannya tuh jadi kering jadi kayak gimana gitu nah glycerol yang kita butuhin adalah 14,5 ml aja ya kan digenepin 15 juga boleh kalo aku sih biasanya aku lebih dikit karena biar apa ya biar lebih lembut gitu ke tangan aku pake ini nih apa measuring glass karena ya biar gampang aja sih ini sekitar 14,5 ml atau 15 ml ya aku siapin bahan yang ketiga adalah H2O2 nih H2O2 H2O2 yang 3% ya jangan yang kebanyakan karena kalo yang terlalu tinggi dia itu beracun fungsinya juga sama untuk menggunuh hukuman dan bakteri itu sendiri nah virus juga mudah-mudahan ya amin nah jadi H2O2 yang kita mau pake ini kurang lebih sekitar 41,5 ml oke 41,5 ml nah setelah ini yang keempat adalah aquades atau biasanya pake air suling nah hari ini aku pakenya air suling kenapa pake air suling karena susah nyari aquades ya kan alias males belinya ya kan nah jadi aquades air suling itu caranya gimana air suling itu air, air biasa terus dipanasin di panci terus dibinginin aja gitu kurang lebih 15 sampai 20 menit ntar jadi dingin sendiri nanti bisa dijadikan campurannya oke langsung aja kita campur-campur ya let's go a few moments later oke setekian video sharingnya hotlist bunda tentang cara bikin hand sanitizer sesuai dengan standart WAO semuanya selamat mencoba semoga berhasil kalau ada yang mau request buat dibikinnya sama hotlist bunda boleh juga cuman limited edition ya soalnya kita cuman punya beberapa jerigin alkohol dan udah ada yang request beberapa masjid beberapa pengajian thank you semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa support hotlist bunda dengan klik tombol subscribe dan klik lonceng sampingnya jadi gak kalian lihat video-video hotlist bunda yang lainnya insyaallah mudah-mudahan semuanya bermanfaat ya sekian terimakasih wassalamualaikum bye bye abone ol Terima kasih.